Selamat Widodo 25 tahun adalah korban yang tewas di tangan temannya sendiri yang berinisial N 25 tahun, warga Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Sabtu 23 November 2019. Selamat tewas setelah terpergo N saat akan memperkosa istrinya berinisial J 22 tahun di rumahnya. Ia tewas dengan luka di perut, leher, dan tangan akibat sabetan senjata tajam. Selamat Widodo tewas di tangan temannya sendiri saat akan memperkosa istri temannya Sabtu 23 November 2019. Pelaku pembunuhan tersebut adalah N 25 tahun, warga Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Selamat tewas dengan luka di perut, leher, dan tangan akibat sabetan senjata tajam. Setelah melakukan aksi tersebut, N langsung menyerahkan diri ke polisi. Dikutip dari Kompas.com, Senin 25 November 2019, Kasat Reskrim Polres Probolinggo, AKP Rizki Santoso mengatakan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Berawal dari Selamat, yang mendatangi rumah N yang ketika itu hanya ada J, istri N, di rumah. Saat itu N sedang berjualan pakaian di pasar leces. Karena N tidak ada di rumah, Selamat mencoba memperkosa J dengan ancaman sebilah pisau di leher. Pada Minggu 24 November 2019, Rizki mengatakan saat kejadian tersebut, N memergokinya dan langsung mengambil celurit lalu menebasnya. Korban tewas akibat kehabisan darah. Rizki juga mengatakan korban telah beberapa kali memerkosa J ketika N tidak berada di rumah. Terima kasih telah menonton! Untuk motif masih didalami, tapi yang jelas disini sudah pernah disubuhi terus cerita ke suaminya, kejadian berikutnya sudah diantisipasi dan dilakukanlah pembunuhan tersebut. Antara korban dan pelaku sendiri, teman atau begitu? Untuk korban dan pelaku, info yang kami dapat adalah teman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!